Polresta Malangkota berhasil menggagalkan peredaran 42 kg ganja yang disita dari seorang kurir berusia 27 tahun dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan inisial MS, tersangka ditangkap pada 4 April 2024 di pintu keluar Tol Warugunung, kecamatan Karangpiliang, kota Surabaya. Dengan 8 bungkus besar ganja yang ditempatkan di sebuah kopar. MS merupakan kurir narkoba yang telah melakukan pengiriman ganja kering sebanyak 3 kali ke beberapa wilayah di Jawa Timur. Penangkapan MS merupakan hasil pengembangan satres narkoba Polresta Malangkota setelah penangkapan seorang pengedar ganja berinisial Yale pada Maret 2024. Informasi pengiriman ganja dari Aceh ke kota Malang melalui jalur darat menjadi titik awal pengungkapan kasus ini. Penyamaran dilakukan oleh petugas, termasuk pembuntutan tersangka dari wilayah Sumatera hingga Tol Transjawa, sebelum penangkapan dilakukan di exit Tol Warugunung. Barang bukti berupa 8 bungkus besar paket ganja disita dari tersangka MS, yang mengakui telah mengirimkan ganja dari Aceh sebanyak 3 kali. MS dijerat dengan pasal 114 ayat, 2, dan, atau pasal 111 ayat, 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati dan denda hingga 10 miliar rupiah.